Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online klesan Owen. Kali ini kita akan belajar ESPS kelas 4, bab 6, keliling, dan luas bangun datar. Di latihan 7, ini mengenai luas gabungan bangun datar ya, ada di halaman 118. Nah adik-adik, sebelum mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like, dan share juga. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita mulai ya dengan soal yang nomor 1. Di sini ada bangun datar ya, nah kemudian ini panjangnya dari sini ke sini adalah 20 cm. Lalu ini ke sini panjangnya adalah 16 cm. Untuk menghitung, kita lihat ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, 4 segitiga. Nah kalau kita lihat segitiga ini nanti bentuknya seperti ini, Karina akan buat 1. Nah seperti ini kurang lebih ya, dengan ukurannya itu tingginya 10 cm, alasnya 8. Jadi kalau segitiga itu ini alas, ini tinggi ya adik-adik ya. Nah ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 buah bangun ini. Yuk kita hitung, berarti ingat adik-adik rumus luas segitiga adalah 1 per 2 kali alas kali tinggi, betul sekali. Nah karena ini ada 4, jadi Karina akan kalikan 4 ya. 4 kali 1 per 2 kali alasnya 8, kali 8, kali tingginya 10. Ya, sama dengan ini kita kalau ada seperti ini ya, pecahan, kita bisa mencoret atau membagi langsung sebelum kita kalikan. Boleh yang mana saja yang penting habis dibagi 2. Boleh 4 nanti jadinya 2 ya, atau 8, atau 10. Nah Karina akan pilih yang terdekat dari 2 deh yang ini aja ya. 8 dibagi 2 jadi 4, nah 2-nya jadi habis. Jadi ini tidak dihitung, jadi 4 dikali 4, dikali 10. Ya, jadinya 4 dikali, 4 kali 10, 40. Karina hitung 1 per 1, sama dengan 4 kali 40, yaitu 160 cm persegi. Ya, nah ini adalah luas bangun datar ini. Kemudian sekarang, berikutnya kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini kita lihat ada jajaran genjang ya adik-adik. Dengan panjang ini adalah 20 cm, kemudian ini 8 cm, dan ini 6 cm. Ya, seperti ini. Nah, kita akan membagi-bagi bangunan ini supaya kita bisa mencari luasnya. Kalau kita pisah, ini berarti ada, ini Karina buat. Nah, ya, jadi ini ukurannya sama dengan ini. Berarti ada 2 buah. Ya, bangun datar seperti ini. Ini bangun 1 ya, Karina beri tanda. Ini bangun 2. Ya, bangun 1-nya ada 2. Berarti ini alasnya adalah 6. Ya, lalu tingginya yang ini 8. Bangun yang kedua adalah persegi panjang. Ya, ini bangun pertama, ini bangun yang kedua. Nah, ini 20. 20 dikurangi 6 ya, Karina hitung di sini, dikurangi 6. 6-nya kenapa Karina dikurang? Karena ini 6, berarti ini juga 6. Ya, jadi kita kurangi. Berarti sama dengan 14. Ya, lalu ini lebarnya, ini panjangnya, ini lebarnya, lebarnya 8. Ya, kita langsung jawab. Kita cari dulu luas yang bangun pertama, yaitu segitiga. Ada 2 ya, ingat langsung, Karina buat 2. Kali rumus segitiga adalah 1 per 2. Kali alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali 1 per 2, kali alasnya 6, tingginya 8. Sama dengan 2 kali. Nah, ini langsung Karina coret ya. Ini jadi 3 ya, karena 6 dikali 1 per 2, itu 3. Jadi, 3 dikali 8, 24. Nah, kemudian 2 dikali 24 adalah 48 cm persegi. Ini luas bangun yang pertama. Sekarang kita luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua, ini adalah persegi panjang. Ada 1 buah bangun datarnya. Berarti kita masukkan rumusnya, yaitu P kali L. Rumus luas persegi, persegi panjang. P-nya 14, dikali L-nya 8. Sama dengan 14 dikali 8, 112 cm persegi. Lalu berikutnya, kita akan menjumlahkan luas 1 dan luas 2. Luas 1 ditambah... Nah, ini... Luas sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Ya, kita masukkan luas 1-nya 48. Ditambah ini, 112. Ya, sama dengan 160 cm persegi. Jadi, luasnya adalah 160 cm persegi. Yang nomor 3. Nomor 3 ini ada ukuran 5 cm. Ini 18 cm. Ini 12 cm. Ini dan ini sama. Ya, jadi ini Karina akan membuat garis titik-titik dulu. Jadi, ada 2 bangun datar ya. Ini yang pertama. Ini sama. Jadi, ada 2 buah dengan bentuk yang sama. Ini bangun yang kedua. Ya. Kemudian, sekarang kita langsung membuat gambarnya dulu. Jadi, ada 1 bangun datar bentuknya seperti ini. Alasnya 5. Tingginya 12. Ya, ini ada 2 buah ya. Ya, ini ada 2 buah. Kemudian, persegi panjangnya. Panjangnya 18, tingginya 12. Ya, ini ukurannya cm semua. Nah, kita akan mencari luas bangun yang pertama dulu. Luas bangun pertama. Ya, ingat ada 2. 2 kali segitiga, rumusnya adalah 1 per 2, kali alas, kali tinggi. Kita masukkan rumusnya. 2, 1 per 2, kali alasnya 5, tingginya 12. Ya, sama dengan 2 dikali. Nah, ini kita akan membagi 2 dulu salah satu. Kalau 5, kalau dibagi 2, dia akan menjadi desimal ya. Jadi, Karina akan membagi dengan yang ini. Ini kita coret. Ini coret jadi 6. Ya. Jadi, 5 dikali 6. Berapa ya, adik-adik? Betul sekali. Jadi, ini adalah 30 ya. Dikali ini 30. Ya, sama dengan 2 dikali 30, 60 cm persegi. Jadi, ini adalah luas bangun yang pertama ya. Yang 2 buah, bentuknya ini dan ini. Lalu sekarang luas bangun yang kedua. Yaitu persegi panjang, rumusnya P kali L. Ya, P-nya 18. Dikali ini 12. Ya, sama dengan 18 dikali 12, 200, 16 cm persegi. Kemudian sekarang luas gabungan. Boleh ditulis gabungan seperti ini? Juga boleh ya. Sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Sama dengan... Nah, ini luas pertama 60. Yang kedua 216 ya. 216. Kita jumlahkan. 276 cm persegi. Ini adalah luasnya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini ada bangun yang bentuknya seperti huruf... Apa ya ini ya? Seperti frame ya, adik-adik ya. Nah, ini kalau kita lihat ada tanda seperti ini. Ini berarti dia sama panjangnya. Berarti kalau ini 30. Yang ini ke sini juga 30 ya. Lalu kalau ada yang seperti ini nih. Berarti dari ini, ya. Ini 15, ini juga 15, ini juga 15. Nah, Karina akan membagi. Sebenarnya ini boleh dengan cara macam-macam ya, adik-adik. Misalnya adik-adik mau bagi ini 3 persegi. Misalnya ya, seperti ini nih. Karina buat dulu. Jadi ada 3 persegi dengan sisi masing-masing 15. Itu bisa. Atau, misalnya contoh Karina mau buat 2 saja. Ya, misalnya seperti ini. Karina mau buat yang 1 persegi panjang. Ya, ini bangun yang pertama, Karina mau buat. Ini bangun yang kedua, baru persegi. Ya, jadi ada 2. Karina akan gambar lagi. Jadi ini 15, ini 30. Ya, ini yang panjangnya, ini yang lebarnya. Dan bangun yang kedua adalah, ini bangun ke 1, ini bangun ke 2. Nah, ini 15 ya. Nah, kita akan cari luasnya. Luas bangun pertama. Sama dengan, ini persegi panjang, jadinya P kali L. P-nya 30, L-nya 15. Ya, sama dengan 30 dikali 15, 400, 50 cm persegi. Sekarang luas, bangun ke 2. Ada 1 buah ya, ini persegi. Rumusnya adalah, sisi kali sisi. Sama dengan, 15 ya. 15 dikali 15. Nah, 15 dikali 15, 225 cm persegi. Lalu, luas gabungan adalah, luas pertama ditambah luas bangun kedua. Sama dengan, luas pertama 450 cm. Ditambah ini, ya, 225 cm persegi. Sama dengan, hasilnya 675 cm persegi. Ya. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, yang nomor 5. Ini ada, beberapa bangun datar. Karina akan membagi, kalau kita lihat sekilas, ini berarti ada 2 bangun datar ya, dikadik ya. Ini Karina akan buat bangun yang pertama, karena dia ukurannya sama. Kemudian yang ini bangun yang kedua, persegi panjang. Jadi, yang pertama bangunnya ada segi 3, seperti ini. Ini Karina buat bangun pertama. Ada 3, ya. 1, 2, 3. Nah, alasnya berapa? Nah, kalau kita lihat, dari sini ke sini, itu 18. Ya. Berarti, kalau kita bagi 2, 9. Alasnya 9, tingginya juga 9. Ya. Sekarang kita akan mencari luasnya. Oh, kita gambar yang bangun kedua dulu, ya. Nah, seperti ini. Ini bangun yang kedua. Dengan yang ini berarti panjangnya adalah 18 cm. Lalu ini 9, ya. 9. Nah, oke. Kita akan cari luas bangun yang pertama. Ini segi 3, jadi ada 3, ya. Jadi, 3. Rumus segi 3-nya adalah luas segi 3, 1 per 2, dikali ala, sekali tinggi. Ya, sama dengan. Nah, ini 3. Ini akan Kak Rina masukkan rumusnya, 1 per 2, kali alasnya adalah 9. Ya, kali 9. Karena 9 dibagi 2, hasilnya desimal, jadi Kak Rina akan buat seperti ini. Ya, 9 kali 9. Ya, 81. Nah, tapi hasilnya tetap akan jadi desimal, nih, adik-adik. Ya, jadi 3 kali 40,5. Sama dengan 121,5 cm persegi. Ini luas bangun yang pertama. Luas bangun yang kedua. Persegi panjang, rumusnya P kali L, sama dengan P-nya 18, dikali lebarnya 9. Ya, 18 dikali 9, 162 cm persegi. Sekarang luas gabungannya. Luas bangun pertama, ditambah luas bangun kedua. Sama dengan, ini 121,5 ditambah 162. Sama dengan 283,5 cm persegi. Nah, adik-adik, soalnya ada 10, karena videonya terlalu panjang, akan Karina sudahi dulu untuk bagian pertama ini. nanti akan Karina cantumkan link video yang kedua di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Jadi, pembelajaran kita untuk yang kali ini sudah selesai ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih, sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. 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 Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.